Assalamualaikum Pak, selamat siang Pertenalkan, saya Nini Konita Rizky Salah satu perwakilan mahasiswa dari Bakti Gencana Pak Sesuai dengan izin yang telah kami sampaikan ke Pak Kades Hari ini kami akan melakukan penjeluhan sedikit mengenai tentang Pak Yarko Nah, sebelum kita mulai Pak Mungkin kalau Bapak ingin melihat laptop itu tidak kelihatan Jadi kami akan bagikan lifeline yang bisa Bapak lihat lebih jelas Isinya tetap sama dengan apa yang kami tampilkan ya Pak Kami isin bagikan, ini Pak Ini Pak Ini Pak Ini Pak Yang di belakang ada yang belum dapat? Ya, bentar ya Pak, saya ambil lagi Mungkin Bapak-Bapak di sini sudah pada tahu ya Pak tentang bahaya rokok, pengertian rokok Yang dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya seperti ganggar paru, asma, kemudian kerontokan pada rambut Itu juga dapat disebabkan karena rokok baik aktif maupun pasif Seperti yang bisa Bapak lihat di lifeline, kalau Bapak tidak kelihatan di gambar Di lifeline yang sudah kita bagikan tadi bisa Bapak lihat itu ada beberapa kandungan berbahaya di dalam rokok Dan di belakangnya ada contoh penyakit yang disebabkan akibat rokok Contohnya seperti rambut rontok, kariget, skataran itu semua penyakit bisa disebabkan oleh rokok Sekarang kita bahas apa sih bahaya dari rokok itu? Nah, bahaya dari rokok itu di asap yang dikeluarkan dari rokok itu mengandung 4.000 jenis zat berbahaya 43 di antaranya itu bisa menyebabkan kanker paru-paru Kemudian rokok itu dapat bersifat canung dan untuk menghilangkan kebiasaan itu sangat susah Jadi sebelum Bapak mulai untuk merokok, lebih baik dipikirkan dulu kesehatan orang di sekitar Bapak Nah, faktor asal saja sih Pak yang dapat mempengaruhi kebiasaan merokok Menurut Setiato 2013 itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebiasaan merokok Salah satunya di lingkungan remaja itu biasanya pengaruh oleh lingkungan Biasanya ajak ada di rumah, pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan pergaulan-pergaulan bebas Seperti itu kan Pak, biasanya kalau anak-anak remaja seusia 13 tahun, 14 tahun itu kan Banyak dia hasilkan dari teman-teman sekitarnya untuk merokok Padahal sebelumnya dia tidak merokok di lingkungan keluarganya Jadi untuk Bapak-bapak yang memiliki anak remaja yang baru tumbuh Sebaiknya pengawasannya lebih ketat aja Pak Nah, sekarang saya akan membagikan beberapa tips untuk mengurangi kebiasaan merokok Bagi Bapak-bapak di sini yang merokok Mungkin tips yang saya berikan ini bisa Bapak ikuti Seperti Bapak bisa mulai dari tekad yang bulat untuk mengurangi kebiasaan merokok Walaupun saya tahu mengurangi kebiasaan merokok itu sangat berat Tapi Bapak bisa mulai secara perlahan-perlahan saja ya Pak Kemudian Bapak bisa mengganti Misal Bapak lagi ada keinginan untuk merokok Bapak bisa mengganti kebiasaan itu dengan mengonsumsi makanan yang sehat Seperti buah, sayur, ataupun Bapak bisa mengalihkan kebiasaan merokok itu dengan berolahraga Baiklah Bapak-bapak sekalian dan Ibu PKK Saya sudah menyampaikan sedikit materi yang telah saya rangkum sedikit yang lupa Mungkin dari materi yang saya sampaikan ada yang kurang jelas dan ada yang ingin Bapak tanyakan Saya bersilakan waktu untuk bertanya itu sekitar 5 menit Saya ingin bertanya Ya silakan Bapak Kan kalau misalnya rokok itu berbahagia Tapi kalau misalnya dengan alternatif misal dengan kebiasaan itu Bapak berbahaya juga Baik Bapak, cuma itu Pak ada lagi? Sudah Saya langsung jawab saja ya Pak Memang feb itu tidak terbuat dari tembakau Tapi cairan aerosol yang di dalam feb itu juga mengandung dan berbahaya Sama seperti kandungan di dalam rokok Seperti koti, tar, ataupun ammonium Pak Jadi feb sama rokok itu sama bahayanya Feb juga bisa menyebabkan kebocoran jantung, asma Itu kan juga penyakit berbahaya Jadi saran saya jika Bapak ingin mengurangi rokok Bapak bisa menggunakan alternatif lain Tapi tidak mengurangkan feb seperti Bapak berolahraga Nah kemudian Bapak juga bisa membuat kesibukan diri Saat Bapak ingin ada keinginan untuk rokok Itu Bapak bisa mencari aktivitas-aktivitas yang mungkin lebih bermanfaat Daripada rokok itu sendiri Nah mulai sekarang pesan saya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian Sayangilah keluarga di sekitar Anda Diri Anda, keluarga Anda maupun orang-orang di sekitar Anda Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini Jika terdapat salah kata ataupun salah ucapan dalam persiapan ini nanti Saya mohon maaf dan kepada Ibu PKK Kepada Bapak Kepala Desa Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diperlukan Mungkin hanya itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh